Halo, selamat datang kembali bersama saya Pramita Di video kali ini saya membuat bunga hiasan dinding seperti ini Warna merah dan putih Nah ini cocok untuk menyambut kemerdekaan Untuk menghias 17 Agustus Mari kita simak tutorialnya Sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan channel ini semakin berkembang Terima kasih Nah kali ini kita butuh plastik resek yang warna putih dan yang warna merah seperti ini Lalu plastiknya kita gunting dengan ukuran 25 x 10 cm Nah lalu yang merah kita gunakan 2 piece Dan untuk yang putihnya juga kita gunakan 2 piece Jadi satu bunga itu terdiri dari 4 lapis seperti ini Nah kita juga butuh kawat yang tipis, kawat bunga namanya Nah keempat lapis ini Kita lipat seperti ini Melipatnya kecil-kecil Lalu dibalik Kemudian kita balik lagi dan lipat Sampai seterusnya Dan ini yang terakhir Nah membentuk lipatan seperti ini Lalu kita ambil kawat bunga yang tadi Ini kawat bunganya yang tipis Kemudian Kita bagi 2 Kita ikat di bagian tengah Sehingga membagi 2 plastiknya Nah seperti ini Membagi 2 sama besar Lalu kita kunci Kita lilit seperti ini Nah hasilnya seperti ini Kemudian bagian kiri dan kanan Masing-masing kita buka Plastiknya Yang 4 lapis tadi Kita tarik dari Lipatannya seperti ini Nah ini Kemudian kita lakukan lagi Untuk sebelahnya Oke nah hasilnya seperti ini Nah ini masih ada yang panjang Dan pendeknya Jadi masih perlu kita rapikan Kita gunting yang panjangnya Supaya lebih rapi Seperti ini Nah hasilnya seperti ini Dan untuk bunga yang besarnya ini Saya buat 3 bagian 3 bunga Lalu saya ambil lagi Plastik yang merah Nah ini ukuran 6 x 20 cm Nah ini untuk yang versi kecilnya Caranya sama Seperti yang pertama tadi Kita lipat Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya seperti ini Ini satu warna Warna merah Kemudian kita gunting Kita rapikan yang panjangnya Seperti ini Nah ini untuk yang ukuran kecilnya saya buat Dan saya buat lagi untuk yang warna putihnya Nah ini Jadi yang putihnya sekitar 4 Dan yang merahnya 3 Lalu plastik merah dan putih Saya potong seperti ini Dan satu warna putih Lalu saya ikat Ujungnya saya ikat Nah kemudian Ini akan saya Dandan Seperti ini Apa yang namanya? Dijalin Nah ini Ini kayak Mengkepang rambut Di dandan Ini kita buat sampai ke ujung Lalu setelah sampai ke ujung Kita gunting Dan kita bakar Supaya Tidak lepas Yang sudah kita Dandan tadi Nah seperti ini hasilnya Lalu untuk daunnya Saya ambil plastik yang warna hijau Plastik yang tipis jenisnya ini Kemudian saya lipat 2 Jadi ini terdiri dari 4 lapis Lalu saya juga butih yang biru Saya sisipkan di tengahnya Nah tujuannya Supaya warna hijaunya nanti Hasilnya Hijau pekat Ataupun hijau tua Nah untuk menyetrikannya Di bawah kita buat sarung Lalu kertas putih Kemudian plastiknya Lalu ditutupi kembali Dengan kertas Dan kita setrika Nah setelah disetrika Nanti jangan langsung dibuka Kita tunggu beberapa saat Supaya tidak lengket Baru kita buka Dan hasil akhirnya Seperti ini Warnanya hijau tua Lebih pekat Dan lebih kaku Serta ada seratnya Seperti ini Lalu plastik hijau Yang sudah kita setrika Tadi kita gunting Dengan ukuran 7 x 10 cm Kemudian kita lipat 2 Seperti ini Lalu kita gunting Membentuk daun Nah ini Kemudian kita kasih Hiasannya Seperti daunnya Yang bergerigi Dan hasilnya Seperti ini Kemudian kita siapkan Lilin Lalu Daun yang sudah kita buat Kita lipat 2 Dan bagian tengahnya Kita bakar Ini supaya Membentuk tulang daunnya Kemudian kita bentuk lagi Bagian sisi kiri Dan kanannya Nah hasilnya seperti ini Terdapat tulang daunnya Dan ini saya buat Beberapa daun Sekitar 10 daun Lalu saya ambil Kardus Ukuran 20 x 20 cm Kemudian Kemudian Bunga yang sudah kita buat Tadi Kita susun Kita ambil dulu Yang besarnya Lalu bagian bawahnya Kita kasih lem Bagian bawah Bagian bawah kita kasih lem Lalu kita tempelkan Kemudian Daunnya satu persatu Kita susun Dimulai dari atas Seperti ini Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini untuk kardus yang masih kelihatan Kardusnya kita gunting Lalu kita ambil Yang kita kerjakan tadi Yang sudah kita jalin Nah Dua buah ukuran 30 cm Dan satu yang ukuran panjangnya 42 cm Kemudian kita lem pada bagian belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu setelah menonton Lalu setelah itu Kita ambil bunga yang sudah kita siapkan tadi Kemudian akan kita tempelkan Pada bagian yang menjuntai ke bawah Kita kasih lem Dan kita tempelkan Seperti ini Nah bunganya ini Warnanya kita selang-seling Warna putih Lalu merah Nah ini kita atur jaraknya Supaya sama Terima kasih telah menonton Dan hasilnya seperti ini Nah ini dia Tinggal kita kasih Gantungannya di belakang Ini juga menggunakan tali tadi Kita kasih lem Dan ini tinggal kita Gantungkan di paku dinding Dan hasil akhirnya seperti ini Bunga hiasan dinding Dari plastik resek Nah ini cocok untuk menghias Acara 17 Agustus Ataupun menyambut kemerdekaan Dan daunnya juga bisa kita ganti Kalau misalnya mau buat Khusus warna merah putih Kita ganti dengan bunganya Kita perbanyak Seperti itu Nah Buat teman-teman yang ada ide Saya mau buat apa di video selanjutnya Tinggalkan di kolom komentar ya Oke Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax